Tugas itu gak menjamin awak sukses dong Lawan rasa malas itu Malas itu adalah penyakit yang dimiliki setiap orang Dan malas adalah penyakit yang mudah diobati Dengan apa ya dengan 3 poin itu tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam laga jondong pemirsa Dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas tentang Tiga cara menghilangkan rasa malas Mengerjakan tugas Mahasiswa ya Mahasiswa itu pasti mempunyai tugas Berbagai macam jenis tugas Ya belum siap tugas satu Datang tugas satu tugas 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 Sehingga tugasnya menumpuk Timbulah rasa malas Yang pertama Jangan menunda-nunda waktu Untuk mengerjakan tugas Banyak nih tugas yang diberikan dosen kepada kita Tapi pernah gak terpikir dalam diri kita ini Nanti aja lah Nanti aja lah Nanti Ini kan waktu kosong nih Waktu kosong Nantilah dikerjakan Kan masih ada waktu besok Sudah waktu di besok hari Besoknya udah datang nih Waktu kosong Timbul lagi pemikiran Besok aja lah Kan masih ada waktu seminggu Ya kan Sampai akhirnya nanti di H-1 H-1 Udah lah nanti aja lah Nanti malam kan masih bisa bergadang Tiba sudah waktunya malam Besok pagi kan masih bisa Pagi bangun subuh Atau pagi jam 9 Kan kita masuk jam 11 Akhirnya dikerjakan Sejam sebelum masuk perkuliahan Pernah gak seperti itu Saya pribadi pengalaman pernah Pernah karena Karena menunda-nunda waktu Akhirnya kita mengerjakan dengan keadaan kepepet The power of kepepet Biasanya orang menyebutnya seperti itu Ibnu Umar Pernah berkata Iza'am saitha falatan taziris sobah Jika kamu berada di sore hari Jangan tunggu pagi Jika kamu berada di pagi hari Jangan tunggu sore Artinya apa Ketika pagi hari kita Mempunyai waktu kosong Kesempatan untuk mengerjakan tugas Lantas kenapa kita harus menunggu sore Karena nanti setelah sampai sore Ditunggu lagi Aduh besok kan masih ada Pagi kan masih kosong Iya kan Iya Seterusnya seperti itu Seterusnya seperti itu Besok 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 ke besok Ya akhirnya The power of kepepet The power of kepepet itu tidak selamanya baik Tidak baik Karena kita mengerjakan tugas itu dengan keadaan tergesa-gesa kepepet Ini itu Wah Dab dikduk lagi Belum lagi dikejar-kejar waktu yang singkat So kerjakan Jangan sampai menunda-nunda waktu Itu yang pertama Jangan tunda-tunda waktu Oke yang kedua Yang kedua carilah teman yang berpengaruh Teman berpengaruh Pernah gak kalian Iya kan Berkawan dengan orang-orang yang Menganggap sepele Dengan tugas Bro Gimana tugas? Udah siap? Besok aja lah Belum lagi Besok masih ada waktu besok Iya kan Tugas itu gak menjamin awak sukses dong Tak ada tugas menjamin sukses dulu Di akhirat Gak ada itu ditanya Berapa tugas yang kau buat Tugas itu gak pernah menjamin awak sukses Gak pernah menjamin awak masuk surga dong Iya kan? Pernah gak seperti itu Saya pribadi pernah Mempunyai teman yang seperti itu Gimana tugas udah selesai? Belum Seluruh aja lah Seluruh lah Tugas mudahnya itu Kan gitu Jadi kawan itu sangat berpengaruh Dalam lingkungan hidup kita Iya gak? Iya Kalau kita berkawan dengan kawan yang baik Otomatis kita ikut baik Kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang Itu tuh Itu ya Itu ya Otomatis kita ikut-ikutan seperti itu So carilah kawan yang memang berpengaruh Untuk membawa kita kepada kebaikan Bro nanti malam keluar main kita Enggak lah bro Tugas masih banyak nih Kerjakan tugas dulu Ayo lah keluar lah Bentar aja nyom Bentar aja Besok kan bisa itu dikerjakan tugas itu Enggak lah Enggak Udah lah Ayo lah kita kerjakan tugas dulu Kalau kita kerjakan tugas dulu kan udah enak nih Udah enak ya kan Udah tenang pikiran Barulah kita main Ayo lah kita kerjakan tugas dulu yuk Oke Oke kerjakan Bro gimana tugas udah selesai? Belum Ayo lah kita kerjakan Kapan? Ya sekarang kalau bisa Ayo 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 Kan ada kawan yang seperti itu Ada kan? Ada Ada panggilan jiwa ketika kita Berteman Dengan lingkungan yang baik Yang positif tentunya Ikut kita Ikut terpengaruh Dengan kawan-kawan yang baik Nah yang ketiga Nah yang ketiga Kerjakan tugas secara perlahan Kerjakan tugas secara perlahan Jadi tugas itu Tugas itu banyak loh Satu mata kuliah itu Tugasnya Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis Ya kan Ya ngeresum Membuat laporan Ya jurnal ini itu Wah banyak So Kerjakan secara perlahan Ya Kalau kita kerjakan Sekaligus Wah kelengger Kelengger Bengek Bengek Begadang Mata Merah Tidak tahan gitu Jadi tugas yang banyak Yang menumpuk-numpuk Dari berbagai jenis itu Tidak bisa dikerjakan Hanya sekali saja Ya tidak bisa Jadi perlu tahapan Jadi Sikit 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 Jadi tugas itu menumpuk Caranya bagaimana Ya kerjakan dengan sedikit-sedikit dulu Ya hari ini kerjakan dulu Satu Lembar Ya kan Satu halaman Atau kerjakan dulu Yang sekiranya mudah Ya kan Iya Jadi perlahan Perlahan saja Ya perlahan Lebih baik sedikit Tapi pasti Secara perlahan Daripada banyak Dalam satu waktu Itu membuat kita Kelenger Tugas itu sangat-sangat penting Dalam dunia perkuliahan Penting Jangan kalian katakan Tugas itu tidak penting Kalaupun kalian malas Ya saya juga pernah Merasakan malas So Lawan rasa malas itu Malas itu adalah Penyakit yang dimiliki Setiap orang Dan malas adalah Penyakit yang mudah Diobati Dengan apa? Dengan tiga poin Itu tadi ya Itu saja Yang mungkin Aku sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!